Fuji Tuhan, Shalom semuanya Jumpa lagi bersama saya Pendeta Toberian Dalam program Aku Diberkati Setiap Hari Dan pada saat ini saya akan bicara tentang Bahayanya hoax atau berita palsu Atau berita bohong Dan akhir-akhir ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi Kita sering mendengar kata hoax Dan saya mau bilang gini Arti dari kata hoax adalah Itu mendekati dengan yang namanya fitnah Dan fitnah ini Bapak Ibu Sering digunakan orang untuk urusan bisnis Urusan politik, urusan agama Ya kan bahkan untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang Untuk membunuh karakter seseorang dan lain-lainnya gitu Dan saya mau bilang gini Bahwa Tuhan juga sudah mengingatkan kita Tentang bahaya dari hoax ini Bapak Ibu Dan hoax ini adalah dosa yang paling keji di mata Tuhan Dan untuk itu mari kita baca alkitab kita masing-masing dalam kitab Amsal Pasal 6 ayat 16 sampai yang ke-19 6 perkara ini yang dibenci Tuhan Bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya Mata sombong, lidah dusta, tangannya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat Kaki yang segera lari menuju kejahatan Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara Nah Bapak Ibu pada saat ini saya mau bilang begini Bahwa bahaya hoax dalam masyarakat Pernah dirasakan oleh seorang pemuda yang bernama George Tini Yang berusia 14 tahun ketika ia difones hukuman mati Nah ia dianggap terbukti bersalah atas pembunuhan Dua gadis yang pertama berumur 7 tahun dan yang kedua 11 tahun Tapi setelah 70 tahun berlalu George menjadi orang termuda yang dieksekusi mati Pada abad ke-20 di Amerika Serikat Tetapi ujungnya ia dinyatakan tidak bersalah Dan hoax ini bisa diartikan sebagai informasi yang tidak benar Tetapi dibuat seolah-olah itu benar Ya kan Nah kenapa ada banyak orang yang bertengkar Ya salah satunya dari hoax itu Dan pada saat ini saya mau sampaikan bahwa Apa saja dampak dari pada hoax itu Yang pertama yang saya pelajari Dampak dari hoax adalah penjara Nah Bapak Ibu saya mau bilang Bahwa dampak dari hoax ini bisa berakibat masuk penjara Bapak Ibu Nah kalau kita baca daripada kisah Alkitab Kalau kita baca dari sejarah Alkitab Ada satu orang yang masuk penjara karena hoax Yaitu Yusuf Nah Yusuf ini dia digoda oleh istri Potipar Dia digoda berkali-kali tapi Yusuf tidak mau Nah tapi suatu ketika ketika istri Potipar ini sudah tidak bisa menahan hasratnya lagi Sehingga ia menggoda Yusuf Dan Yusuf lari dan meninggalkan istri Potipar Nah kemudian istri Potipar dia kesal dengan Yusuf Sehingga ia membuat fitnah bahwa ia telah diperkosa oleh Yusuf Dan tentunya Potipar bersama dengan pegawainya lebih percaya dengan istri Potipar daripada Yusuf Sekalipun Yusuf bilang aku tidak memperkosa dia Tapi saya mau bilang bahwa fitnah ini bisa mengakibatkan orang masuk penjara Bukan saja bisa memenjarakan orang lain Tetapi fitnah ini juga bisa memenjarakan diri sendiri Karena di negara kita sekarang memiliki yang namanya Undang-Undang ITE Nah oleh sebab itu Bapak Ibu bahwa bahayanya daripada hoax ini Bisa membuat orang masuk penjara Bukan saja orang lain tetapi diri sendiri Nah yang kedua Bapak Ibu Apa saja dampak dari hoax ini Senjata makan Tuhan Bapak Ibu Ya kan Nah biasanya kita tahu senjata makan Tuhan ini bagaimana gitu kan Biasanya orang yang sering lempar masalah Terkadang dia akan kembali dengan masalahnya dia sendiri Atau yang kita kenal dengan yang namanya bumerang Bapak Ibu Ketika dilempar lalu kembali lagi Nah di dalam Alkitab juga Di sini saya pelajari bahwa ada seorang Amalek Yang datang kepada Daud untuk memberitakan kematian Saul begitu Ya kan Nah ternyata apa yang dikatakannya Ternyata itu bertolak belakang pada kejadian yang sebenarnya Nah Saul sebenarnya bukan dibunuh Tetapi Saul bunuh diri Bapak Ibu Nah tapi orang Amalek ini sengaja dia berbohong Ya kan Karena ia pikir ia bisa mendapatkan penghargaan daripada Daud Nah ia berpikir bahwa Saul ini adalah musuhnya Daud Ya kan Nah sehingga ia berpikir jika ia membunuhnya Maka ia telah berjasa dan telah membantu Daud untuk membunuh musuhnya Nah tetapi orang Amalek ini salah besar Nah kenapa dia salah besar Karena Daud sangat menghormati Saul Karena Saul pernah diurapi oleh Tuhan Dan kabar ini bukanlah kabar suka cita Tetapi kabar ini adalah kabar duka cita bagi Daud Dan akhirnya orang Amalek ini dihukum mati Dan yang ketiga kita akan belajar tentang hoaks dari GHC Nah Bapak Ibu siapa yang tidak kenal dengan GHC Siapa yang tidak tahu dengan GHC dalam Alkitab Nah GHC ini adalah hamba dari Nabi Elisa Nah jadi kisahnya begini Pada saat itu ada Panglima Raja Aram namanya Naaman Yang sedang sakit pusta Nah pelayan dari istrinya yaitu seorang perempuan dari Israel Menganjurkan agar Naaman pergi kepada Nabi Elisa Dan meminta pertolongan dari Tuhan Nah setelah Naaman ini Menuruti perintah Elisa Untuk mandi tujuh kali Di sungai Yordan Kemudian dia sembuh Ya kan Nah Naaman kemudian mendesak Elisa Ya kan Untuk menerima hadiah pemberiannya Tetapi Nabi Elisa menolak Nah karena kesembuhan itu datangnya dari Tuhan Nah GHC ini Dia melihat bahwa Nabi Elisa Menolak pemberian daripada Naaman Nah sehingga apa Sehingga ia menyusul Naaman Dan dia berkata bahwa ada dua Nabi Muda datang ke Elisa Lalu Elisa menyuruhnya untuk meminta Tiga ribu uang perak Dan dua setel pakaian Untuk Nabi tersebut Naaman memberikan Lebih daripada permintaan GHC Dan ternyata Ini dia saya mau bilang Dan ternyata GHC meminta hadiah tersebut Itu untuk dirinya sendiri Dan kemudian Elisa tahu kebohongan Daripada GHC ini Dan akhirnya apa Elisa marah Dan apa yang terjadi Penyakit kusta itu Pindah ke GHC Saya mau bilang begini Bahwa hoax ini juga Bapak Ibu Itu bisa membuat kita Membohongin teman kita Menjual nama orang Untuk kepentingan pribadi sendiri Oleh sebab itu pada saat ini Saya mau bilang bahwa Janganlah menjadi orang yang suka Menyebarkan berita palsu Janganlah menjadi orang yang suka Menyebarkan berita bohong Apalagi menjual nama orang Untuk mendapatkan kepentingan pribadi Untuk mendapatkan keuntungan pribadi Dan itu tidak boleh Dan sebagai hamba Tuhan Saya mau bilang Di dalam tahun politik ini Jangan sebarkan berita-berita bohong Jangan sebarkan berita-berita Ujaran kebencian Jangan sebarkan berita-berita yang rasis Tapi sebarkanlah Berita-berita yang mendamaikan Sekalipun engkau adalah seorang tim sukses Atau mungkin engkau relawan Atau mungkin engkau punya jagoan Dalam tahun politik ini Tapi saya mau bilang Beritakanlah Sebarkanlah Informasi-informasi Sesuai dengan data dan fakta yang ada Kalau tidak ada datanya Dan juga kalau faktanya tidak ada Stop untuk menyebarkan berita-berita bohong Jangan ditambahkan Jangan dikurangi Tapi haruslah berbicara Sesuai dengan faktanya Bicaralah dengan data Jika kita bicara dengan data Maka kita bisa memiliki Argumen yang kuat Jadi Bapak Ibu Pada saat ini saya mau bilang Bahwa Stop Menyebarkan berita-berita bohong Apalagi anak-anak Tuhan Yang terlibat dalam politik Pada saat ini Dalam tahun ini Stop Sebarkan berita-berita bohong Jadilah berkat Tidak usah paksa orang Untuk pilih ini Pilih itu Tapi jadilah berkat Kalau engkau bisa menjadi berkat Tanpa kau ajak pun orang Orang akan mengikuti engkau Amin Dan pada saat ini Saya mau bilang Jadilah berkat Stop Sebarkan berita Bohong Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati